Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Denyut Nadi Suara Rakyat Terus bergemar di channel ini Memang betul-betul lah Memang ada orang yang betul-betul apapun terjadi Dimanapun Zahid Amidi lari Dimanapun dia bertapuk Manapun dia bersembunyi Manapun dia gaib Akan ada orang yang pasti cari dia dan mau lawan dia Itulah yang dilahunkan oleh Oleh anak seorang Seorang bekas ahli politik ternama Malaysia Anak Tuan Ismail Tuan Dr. Ismail Anak seorang Tuan Berjanji Dia bertekan Untuk dimanapun Zahid Amidi bertanding Dia akan lawan Kenapa ya? Adakah sesuatu rahsia Zahid Amidi Yang dia sedang pegang Yang dia yakin Boleh menjadi senjata paling utuh Paling kuat Paling ampuh Iaitu apabila dia berkempen nanti Dia akan keluarkan Dan itu Akan menjadi Bukti kukuh Yang boleh Menyebabkan punca Zahid Amidi Tergolek-golek Kalah Di PRU 15 ini Tidak lain dan tidak bukan Anak Tuan Dr. Ismail sendiri Nak cabar Zahid Amidi Atas tiket Pakatan Harapan Jadi persoalannya Kalau anak Tuan Dr. Ismail ini Lawan Zahid Amidi Ada peluangkah beliau menang? Ada peluangkah dia kalahkan Zahid Amidi? Atau Zahid Amidi semakin ketawa besar Kerana dia tidak akan kalah? Pengasas bersama Kumpulan reformasi politik Iaitu gerak independen Dikenali sebagai GI Iaitu Taufik Ismail Anak kepada Tuan Dr. Ismail Telah mengembukakan permohonan Untuk bertanding di bagian datuk Atas tiket Pakatan Harapan Pada pilihan raya umum bulan depan ini Wow Akankah kita melihat Presiden UMNO Yang pertama kalah? Mungkinkah Zahid Amidi akan menjadi Presiden UMNO pertama kalah Di dalam pilihan raya? Mungkinkah Mungkinkah anak Tuan Dr. Ismail ini Akan menjadi The Giant Killer Sekali lagi Selepas seorang Selepas seorang The Giant Killer Di dalam Pakatan Harapan PKR Iaitu Dulunya Ketua penerangan PKR Telah berjaya mengalahkan Ketua Menteri Melaka Di dalam pertandingan heavy heavyweight Very very super heavyweight Akankah anak Tuan Dr. Ismail ini Akan menjadi The New Giant Killer Ini bukan sekadar giant ini Tidak tahu apa lagi lah Mungkin Bukan giant monster The King of Giant Akan bakal kalah Mengesahkan perkara itu kepada Malaysia kini Taufik berkata Langkah itu merupakan Strategi untuk mengelak Undi PH berpecah Katanya Untuk mengelakkan Undi berpecah Dalam mengejar matlamat yang sama Saya menawarkan Mencalonkan saya Kepada Pakatan Harapan Sebagai calon Di bawah logo mereka Katanya kepada Malaysia kini Wow ini memang sudah sah ini Bahawa dia ingin mencalonkan diri Dia mahu mengalahkan Zahid Amidi Barisan Nasional UMNO Di bagan datuk Tapi mampukah dia Soalannya mampukah dia Anak sulung Bekas timbalan Perdana Menteri Kedua Wow Ini bekas timbalan Perdana Menteri Kedua Malaysia Ini bukan calang-calang ini Ini bukan calang-calang Ini adalah bekas timbalan Perdana Menteri Punya anak Jadi kalau Zahid punya anak Bertanding di sana Maka akan terjadi Bekas anak bekas timbalan Perdana Menteri Melawan anak bekas timbalan Perdana Menteri Dua-duanya anak bekas timbalan Perdana Menteri Akan bertembung di dalam pertembungan super heavyweight Di bagan datuk Anak sulung bekas timbalan Perdana Menteri Kedua Iaitu Allahyarham Dr. Ismail Abdul Rahman Itu baru-baru ini menyatakan hasrat Untuk mencabar Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Di bagan datuk Tetapi baru-baru ini Ada satu laporan mengatakan Bahawa Zahid Hamidi Mungkin tidak akan bertanding Di PRU 15 Tapi mungkin dia akan menggantikan dirinya Dengan anaknya sendiri Jadi itulah sebabnya saya kata tadi Mungkin kita akan melihat pertembungan Anak lawan anak Bagan datuk merupakan kawasan parlimen Yang telah dimenangi oleh Zahid Hamidi Sebanyak enam penggal Sejak tahun 1995 lagi Enam penggal sudah Enam kali lima 30 tahun Sudah 30 tahun Zahid Hamidi di bagan datuk Saya fikir Pengundi-pengundi bagan datuk Sudah masak Dengan kerja-kerja Zahid Hamidi Kalau Zahid Hamidi bagus di bagan datuk Dia tidak ada masalah untuk menang Kalau Zahid Hamidi bagus di bagan datuk Saya fikir anak Zahid Hamidi pun Tiada masalah untuk menang Tapi Kalaulah Kata pengundi di bagan datuk Kalau mereka kata Sudah cukuplah Untuk Zahid Hamidi selama 30 tahun Maka Berkubur sudah Zahid Hamidi Awal tahun ini GI mengumumkan Barisan calon PRU15 Bagi kerusi Parlimen Subang Petaling Jaya Wangsa Maju Kota Kinabalu Dan Batu Kesemua kerusi Berkenaan Dimenangi oleh Pakatan Harapan Pada pilihan Raya Umum 2018 yang lalu Empat daripada kerusi Itu dimenangi oleh PIKR Manakala dua lagi Dimenangi oleh DAP P.B. Paprakaran Yang menang di Batu Atas tiket bebas Pada PRU lalu Telah menyertai PIKR Oke Tuan-tuan dan perempuan Portal Free Malaysia Today Melaporkan Taufik telah bertemu Beberapa pemimpin Kanan Pakatan Harapan Pada konvensi gabungan itu Kami selalu Untuk memaklumkan Permintaannya Katanya Saya berada Di konvensi PH Kami selalu Dan memaklumkan Hasrat saya Kepada pemimpin Gabungan tersebut Saya sekarang Berharap Dapat berjumpa Dengan pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim Tidak lama lagi Untuk menentang Bekas timbalan Perdana Menteri Di kawasannya sendiri Adalah satu cabaran besar Kata Taufik Walaupun Saya berdiri Sebagai calon Rakyat Berdiri di bawah Logo Pakatan Harapan Adalah ideal Kerana Saya menyahut cabaran Yang besar Katanya Seperti yang Diperti Ditanya Apakah keputusan itu Dibuat Oleh semua Semua Ahli GI Taufik berkata Langkah itu Merupakan Strategi Individu Ok So Daniel Nadie Suara Rakyat Berkembang di channel ini Apakah Zahid Amidi Akan kalah Kita nantikan bersama Jumpa lagi Bye bye Terima kasih Terima kasih